Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel ini salam sejahtera untuk kita semua bapak ibu PNS, P3K, TNI Poli dan juga pensiunan berikut akan kita update pernyataan resmi dari KMNQ terkait kegunaikan gaji ASN tahun 2025, juga termasuk ini komponennya ya bapak ibu sekalian namun sebelumnya kepada bapak dan ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini mohon bantuannya bapak ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktif ke loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel profesi guru dikutip dari kompas semalam bapak ibu sekalian KMNQ sudah merespon terkait informasi kenaikan gaji dari PNS hal mana ini ditanggapi oleh KMNQ sendiri ya terkait wacana kenaikannya berdasarkan kerangka makro ekonomi yang mana disampaikan oleh Pak Isa bahwa wacana kenaikan itu memang benar adanya namun tidak hanya nantinya berbentuk kenaikan kenaikan gaji pokok juga bisa berupa penyesuaian dalam bentuk pemberian insentif ataupun pemberian tunjangan kinerja dari PNS jadi disini kita bisa lihat ada tiga bentuknya ya ini sesuai dengan apa yang kita sampaikan pada video sebelumnya dan dari informasi ini kita dapatkan bahwa kenaikan gaji pokok atau penyesuaian gaji pokok itu menjadi poin utama dalam hal peningkatan peningkatan kesejahteraan untuk ISN kedepannya dan Pak Isa menyebutkan bahwa informasi resmi terkait dengan perubahan dan penyesuaian gaji ISN itu sendiri nanti akan disampaikan secara langsung pada saat tanggal 16 Agustus 2024 ini dalam pidato presiden terkait dengan kebijakan fiskal tahun 2025 namun Bapak Ibu sekalian terkait sebab pensiunan ya kenaikan gaji ini juga akan Bapak Iwalami terutamanya di bagian kenaikan gaji pokok nah barangkali ini informasi yang disampaikan semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb